Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman konsolidator yang saya cintai izin menambahkan tutorial cara mengupdate indikator program di pintu masuk RPJMD pada SIPD baik, pertama kali kita harus ke SIPD masuk dulu pastikan alamanya disampangkap SIPD Kementerian Goaidi Garing Daerah masuk ke lambang roket sebelah kiri lanjut ke yang kedua di tengah lanjut ke yang ketiga di kanan masuk sebagai mitra Bapelitbangda, mitra Bapeda NIP at TAPD login, kalau tidak bisa coba sekali lagi sebelah kiri tengah kanan langsung login masuk ke tahun 2021 kemudian pilih RPGMD tekan garis tiga sebelah kiri atas masuk ke cascading RPGMD masuk ke program selanjutnya kita panggil programnya daripada mencari satu per satu langsung pak kita panggil program kita coba program di Rendalev kebetulan saya hafal program perencanaan pengendalian filter program ini teman-teman semua pasti akan menjumpai indikator yang berjubel ABCD dan seterusnya di dalam satu sel ini adalah warisan SIPD yang lama nah mohon tidak langsung mendelete ini sekali lagi mohon tidak langsung mendelete ini kenapa? begitu ini didelete maka program yang diatasnya akan hilang mendelete indikator menyebabkan hilangnya program yang ada diatasnya ya maka yang harus dilakukan adalah menambahkan dulu indikator agar ini tidak sendirian artinya kalau tinggal satu-satunya indikator jangan di delete ya saya akan tambahkan dulu indikatornya caranya adalah geser ke kanan pastikan disini ya ini indikatornya seret lurus dengan programnya disini ada tanda plus nah kita akan simulasikan menambahkan indikator program coba satu tahun awal diisi tahun 2019 realisasinya berapa misalnya 100 tahun satu 2020 dan seterusnya tahun 2024 di tahun kelima kita targetnya misal flat ya semuanya saya copy paste indikatornya misalnya persen semuanya persen pagu tidak boleh kosong kalau kosong nanti tidak bisa menyimpan entry saja angka 0 untuk sementara setelah itu baru pilih perangkat daerahnya jangan lupa simpan ini sudah tertambahkan disini coba satu sudah masuk maka yang dibawah ini sudah bisa kita delete masih ada yang bertahan sekarang kita tambahkan indikator berikutnya tandanya ini lurus dengan nama program ada lambang plus yang perlu dilakukan kalau di atasnya sudah betul pastikan betul kita dimisi 4 tujuan 4 sasaran keberapa sesuaikan sama kan dengan yang ada di dalam cascading programnya pasti benar tinggal memperbaiki di tolak ukur atau indikator program sekarang saya ingin menambahkan indikator ke tiga misalnya C coba tiga mohon maaf saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu menambahkan huruf di depan indikator agar nanti kita bisa menata urutan indikator di dalam report karena di report itu mengurutkan indikator berdasarkan adjat saya berikan C coba tiga targetnya misalnya 125 satuannya unit flat setiap tahun misalnya di tahun 2019 dan 2020 diisi realisasi ini adalah target unit unit semuanya bagunya 0 pilih nama OPD simpan disini sudah ter-entry A C sekarang kita ingin menambahkan indikator yang kedua sengaja saya balik ingin kita lihat seperti apa tampilannya kalau dibalik kita entry indikator kedua tetapi entrynya paling akhir tambah B coba dua targetnya tahun awal jadinya misalnya 75 satuannya dokumen misal atau perbub kalau perbub ini huruf besar kalau perbub huruf besar karena peraturan bupati kalau dokumen kecil sebentar 75 jangan 75 1 lah masa 75 perbub gak enak 1 1 perbub 1 1 karena terrekam 100 jadi agak susah 1 saya akan masukkan perbub misal pagunya saya entry 0 pd karena berbeda perencanaan pembangunan simpan indikator yang kedua kita lihat di report nanti ini otomatis akan diisi pada urutan yang kedua seperti itu maka kalau tadi siang saya memberikan waro-waro tidak meng-entry huruf sebelum indikator mohon maaf saya ralat harus diberi huruf huruf kecil A titik spasi apa B titik spasi apa begitu terus sebelum diakhiri saya ingin berpesan bahwa untuk satuan indikator mohon menggunakan huruf kecil kecuali ada keterangan yang memang menggunakan huruf besar misal WTP menggunakan huruf besar Perbub wajar menggunakan huruf besar kalau seperti kilometer meter hektar setahu saya yang baku adalah menggunakan huruf kecil seperti itu jadi acuan kita semuanya menggunakan huruf kecil kecuali ada yang aturan yang harus menggunakan huruf besar baik demikian itu saja pesan atau tutorial yang bisa kami sampaikan sampai jumpa nanti besok ketika OPD memetik dari apa yang sudah kita entry demikian terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih